8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 7 Buddha Menambur Hujan Badai Banyak orang akan kagum dan hormat bila mendengar nama harum Pangeran Hsing Tasyong disebutkan. Selain sangat ahli ilmu strategi perang, ia juga memiliki kungfu yang lihai. Tutur bahasanya halus, juga diimbangi dengan wajah yang gagah tampan dan ramah. Tidak mengherankan bila banyak orang menghormati dan mengaguminya, bahkan Kaisar Z.H.U.D., Yongle atau Yongle, sangat mempercayainya. Banyak posisi-posisi strategis ditempatkan oleh Kaisar di bawah pengaruh dan kekuasaan Pangeran ini. Hanya komando militer saja yang berada di luar jangkauan Pangeran Hsing Tasyong. Kaisar Z.H.U.D. menaruh kepercayaan penuh kepada Jenderal Gan Bing untuk menguasai kekuatan militer. Kekaisaran Ming Seorang jenderal yang gagah berani, jujur, dan keras kepribadiannya. Ilmu perang yang dikuasainya tidak bisa dipandang enteng. Karena di bawah kepemimpinannya, suku-suku liar di utara, terutama orang Mongol, tidak bisa menembus masuk daerah Tionggoan karena sukarnya membobol keperkasaan pasukan-pasukan berkuda Jenderal Gan Bing. Pengaruh kekuatan perang jenderal ini meluas sampai ke pedalaman selat Korea dan Jepang. 8 bulan setelah Kaisar Z.H.U.D. memindahkan ibu kota negara dari Nanking ke Peking, Jenderal Gan Bing diangkat menjadi jenderal besar yang memiliki kekuasaan sangat besar. Benteng-benteng pertahanan ke Kaisaran Ming berdiri angker di segani banyak lawan. Jenderal Gan Bing memperlengkapi pasukan pertahanan kota dengan 40 ribu kuda-kuda dari Ferghana yang dikenal sebagai pasukan kuda langit. Tidak mengherankan apabila Kaisar Z.H.U.D. menaruh kepercayaan yang begitu besar kepada Jenderal Gan Bing, karena di tahun 1408, ia menjadi salah satu tulang punggung kekuatan pasukan Kaisar Z.H.U.D. ketika Kaisar ini memimpin sendiri penyerangan terhadap gabungan pasukan utara di bawah pimpinan suku Mongol dan menghancurkan mereka. Pangeran Hsing Tasyong memiliki hubungan yang akrab dengan Jenderal ini. Acap kali mereka bertukar pikiran soal ilmu perang. Jenderal Gan, ilmu perang yang ku kuasai masih lebih rendah tiga tingkat dibandingkan dengan ilmu yang kau kuasai. Aku sungguh-sungguh kagum. Ha, 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 pangeran Hsing pandai merendahkan diri, semua orang tahu gabungan ilmu perang dan ilmu silatmu sulit ditandingi oleh siapapun. Pangeran seorang ahli strategi yang sulit dicari duanya di kolong langit ini, ha, ha, aku betul-betul takluk. Ilmu perang yang ku pelajari tidak ada seperempat bagian dari ilmu perang Yongle Hang Chiu, Kaisar Yongle, yang telah menguasai ilmu perang Sanzi dengan sempurna. Hang Chiu kita betul-betul seorang arsitek perang yang luar biasa hebat. Hang Chiu juga seorang pemburu yang cakap tambah pangeran Hsing. Aya, hal berburu ini yang betul-betul merisaukan hatiku. Setiap kali Hang Chiu berburu, urusan tanggung jawab negara selalu ditaruh di pundaku. Dan setiap Hang Chiu berburu, selalu muncul pula pemburu-pemburu liar yang ingin menjadikan Hang Chiu sasaran buruannya. Selain itu tidak jarang, justru pada saat Hang Chiu berburu, serigala-srigala negara selalu menyerang dengan tiba-tiba untuk mengambil alih kekuasaan Hang Chiu. Aya, ini yang betul-betul merisaukan hatiku keluh General Gambing. Selagi mereka asik berbicara, masuklah seorang gadis berumur 15 tahun. Matanya menyinarkan kecerdikan sekaligus ke bengalan. Bajunya biasa saja, tidak terlalu mewah, gabungan warna biru dan putih. Wajahnya cantik sekali. Metu dan bibirnya memiliki daya tarik yang luas biasa kuat. Sinar matanya begitu jernih, tajam, sedikit bengal dan galak. Bibirnya berbentuk indah, merah dan nampak selalu basah segar. Terdapat sebuah lesung pipit di sebelah kanan pipinya mana kala ia tersenyum. Rambutnya dibiarkan begitu saja, tanpa perhiasan. Tubuhnya tinggi semampai, dengan buah. Dada yang tampak mulai menonjol indah. Paman Gan, selamat siang, Biren, saya yang rendah, Li Fong, memberi hormat. Apakah Paman baik-baik saja selama ini? Fong Zhe, wa, wa, sudah semakin dewasa, tampak bertambah gagah dan cantik jelita. Sudah berapa tahun usiamu sekarang? General Gan menatap Li Fong lekat-lekat. Rasa kagum terpancar dari pandangan matanya. Hampir 16 tahun, Paman jelas Li Fong dengan hormat. Ilmu silatmu pasti sudah meningkat pesat. Betapa inginnya aku melihat kamu melakukan pibu dengan keponakanku, Gan Butong. Pasti akan ramai sekali. Kalian akan menjadi pasangan yang setimpal dari berbagai banyak hal. Li Fong menatap mati General Gan penuh selidik. Masih segar dalam ingatannya, betapa General Gan berusaha mendekatkan keponakannya itu dengannya. Dalam hati Li Fong, ia mengakui bahwa Butong adalah seorang pemuda yang gagah dan berilmu tinggi. Ia adalah murid tunggal dari Xing Dao Xueshe, sastrawan golok sakti, Lin Tao Kang. Pernah sekali ia menyaksikan ilmu goloknya. Gerakannya sangat indah. Kadang-kadang bergerak seperti orang melukis, namun tiba-tiba bergerak begitu cepat membentuk huruf-huruf tertentu yang tidak bisa diduga arah gerakannya. Ilmu yang sangat halus tetapi mengeluarkan sinar-sinar kilat yang dapat membinasakan musuhnya dalam jarak yang tidak terlalu dekat. Ging Kangnya sangat istimewa. Ia bisa bergerak jauh lebih cepat dari burung walet. Li Fong sempat berkenalan dengan pemuda ini. Ia memiliki kesan, pemuda ini pendiam, dan memandang terlalu tinggi diri sendiri sehingga cenderung memandang rendah orang lain. Bersikap acuh tak acuh. Namun, Li Fong mengetahui, Butong seringkali mencuri pandang dan menatapnya lama sekali. Sikap seperti ini tidak disukai oleh Li Fong. Fong Zhe, usiamu sudah 15 tahun, tidak ada salahnya bersahabat dengan Butong, demikian kerap kali General Gan membujuknya. Siang itu, ia baru tiba ke rumah ayahnya, bersama dengan kongkongnya. Wajahnya tidak gembira, lebih banyak cemberut daripada senangnya pulang rumah. Ia langsung saja masuk ruang depan istana ayahnya, sehingga tidak bisa menghindari pertemuan dengan General Gan Bing. Biran berusia hampir 6 tahun. Ada apakah Paman? General menatapnya lekat-lekat sambil tersenyum, Aku ingin mengundangmu dan ayahmu makan malam bersama di rumah Paman, apakah Fong Zhe bersedia? Li Fong baru saja datang, Paman. Ingin melepas rindu kepada ibu. Ibumu juga bisa ikut, kita bisa berbincang-bincang bersama sambil menikmatik si Ero Uye Umi Geng, kepiting masak jagung manis, secuan huntun, sup wonton. Si cuan, la jao chao mingxia, udang goreng pedas, dan tidak ketinggalan Beijing kau ya, bebek peking, masakan koki istana hongcu. Li Fong sadar undangan ini pasti tidak dapat ditolak. Ia mengerti, tujuan General Gan adalah mempertemukannya dengan Gan Butong. Li Fong menjadi serba salah dan bingung. Menurut adatnya yang bengal, ingin ia mengatakan tidak kemudian pergi begitu saja. Fong Zhe, di mana Kongkongmu? Kongkong ada di ruang perpustakaannya ayah, katanya ia tidak mau diganggu selama 3 hari. Paman, Li Fong masuk dulu ingin ketemu ibu, tanpa menunggu jawaban, Li Fong meninggalkan ruang tamu untuk menjumpai ibunya. Niang. Fong Zhe datang. Oh. Fong Zhe, anakku, kenapa baru sekarang datang ayah dan ibumu sangat rindu dan menguaktirkan dirimu, bersiaplah, malam ini kita makan malam di rumah General Gan. Ibu berharap, Fong Zhe bisa berkenalan lebih merat dengan Butong. Niang, Fong Zhe tidak mau pergi ke rumah General Gan, Niang dan Tia Tia saja yang pergi, Fong ingin istirahat, Li Fong meninggalkan ibunya dan bergegas menuju kamarnya sendiri. Menjelang sore hari, nampak seorang gadis memakai. Pakaian ringkas dan membawa buntalan di punggungnya melompat keluar dari jendela kamar Pangeran Hsing Ta Siong. Gadis itu adalah Hsing Li Fong. Jiwa penggembara yang sudah tertanam begitu dalam dihidupnya mendorongnya untuk pergi dari istana orang tuanya. Tidak ada satu pengawal istana yang bisa melihat gerakannya. Ia berlari cepat meninggalkan gedung itu. Tiga Li sudah dilewati dengan sangat cepat. Ayahnya pun tidak akan sanggup mengejarnya. Ketika ia sedang berlari melompati kebon seorang saudarang pedagang tekstil, ia merasakan serumpun hawa sakti menerjang punggungnya. Ia berkelit, namun hawa sakti itu terus mengejar tanpa dapat ditolaknya. Tanpa dapat dicegah lagi, kekuatan hawa sakti itu menghantam punggungnya dengan keras. Buk, ia jatuh di kebun itu. Keadaan membangkitkan amarahnya. Ia cepat berdiri, mengatur pernafasannya. Kemudian dengan menggunakan jurus Fo Jingxin Kaikong, Buddha meditasi membuka hawa, ia menerjang orang bertopeng yang menyerangnya itu. Fo Jingxin Kaikong. Orang bertopeng itu memapaki serangannya dengan tangan terbuka lebar, sehingga terjadi pertemuan dua ilmu sakti yang menimbulkan goncangan di sekitarnya. Des. Pertemuan dua ilmu sakti itu berakibat sangat luar biasa. Bunga-bunga dan pohon di sekitar kebun itu. Menjadi layu seperti terbakar dalam waktu sekejap. Li Fong menjadi sangat terkejut dan tertegun, sebab ia merasakan betapa hebat tenaga sakti orang bertopeng itu. Isi dadanya terguncang, sehingga ia harus mengumpulkan hawa sakti dari Diantan, agar isi terusnya tidak terguncang. Ia menatap orang itu dengan terheran-heran. Ia berpikir keras, siapakah gerang orang ini? Ia sanggup menahan jurus ketiga dari telapak tangan Buddha. Siapakah kau? Ada urusan apakah denganku? Orang itu tidak menjawab sepatah katapun, ia cuman mendengus. Detik berikutnya, orang bertopeng ini kembali menyerang. Serangannya sangat istimewa, telapak tangan kirinya mengarah ke langit dan tangan kanannya menyeruak ke depan mementuk gerakan segitiga lancip. Li Fong menjadi gelagapan melihat serangan ini. Fobobao Feng Yeu, Buddha menambur hujan badai, jurus ke delapan telapak tangan Buddha tingkat 9. Li Fong menjadi pusat pasi, dengan sekuat tenaga ia berusaha menghindar dari serangan ini. Namun ilmu ini telah mengurungnya ke segala penjuru metu angin. Tanah di sekitarnya menjadi porak-poranda seperti dihantam badai dari atas dan membentuk seperti corong tengkurap. Li Fong menjadi tidak berdaya, ilmunya seakan-akan telah melebur menjadi satu dengan ilmu orang bertopeng itu, dan menyerang dirinya secara bersamaan. Li Fong berdiri lunglai, sementara itu serangan orang bertopeng itu sudah mengarah ke arah jantungnya. Li Fong merasa hidupnya segera tamat, ia meramkan matanya, dan mencoba menerima kematian dengan berani. Ia mendengar deru serangan orang itu sudah sangat dekat dengan jantungnya. Ia merasakan gelombang yang susul menyusul mengarah jantungnya sebelah kiri. Namun tiba-tiba hawa serangan itu berubah menjadi sejuk dan membuat nafasnya berjalan normal kembali. Ia membuka matanya, ia sangat terkejut sekali, sebab orang bertopeng itu masih berdiri di dekatnya sambil tersenyum.